Halo teman-teman, bagaimana hari ini? Saya harap Anda selamat dan kuat. Hari ini Memindy akan bercerita tentang 3 anak kecil. Dalam bahasa Inggris kita menyebut anak kecil dengan kata apa ya? Beberapa anak kecil? Beberapa menyebutnya dengan children, beberapa menyebutnya dengan kids. Kali ini Memindy akan menyebutnya dengan kids. K-I-D-S Kids. 3 anak kecil tersebut pergi bermain. Salah satu bernama Rido. Dia baru saja membersihkan lantai rumahnya. Ibunya menyapu, Rido mengepel. Dalam bahasa Inggris bagaimana kita menyebut kata mengepel? Yes, it's mop. M-O-P, mop. Rido menghampiri temannya yang bernama Sari. Ternyata Sari belum siap. Dia baru konsentrasi memungut peniti dan jarum bergagang. Tunggu ya Rido, aku tadi menumpahkan kotak ala jahit. Lalu Rido membantu Sari memungut. Apa tadi yang dipungut Sari? Yes, in English we call it pin. P-I-N, pin. Setelah selesai, Rido dan Sari pergi menghampiri temannya yang bernama Yuda. Ternyata Yuda baru saja selesai sarapan dengan roti tawar dan selai nanas buatan sendiri. Selai bahasa Inggrisnya apa ya? Jam, J-A-M. Jam. Mereka bersiap di halaman rumah Yuda sambil melatih kekuatan otot kaki. Kaki, bagian yang berdiri pada saat kita berdiri dalam bahasa Inggris disebut leg. L-I-G, leg. Kira-kira mereka mau kemana ya? Kok perlu melatih kekuatan otot kaki? Wah, ternyata mereka mau bermain ke pegunungan yang berada di dekat rumah Yuda. Pegunungan, bahasa Inggrisnya? Hills. H-I-L-L-S. Hills. Good job. Mereka bermain bersama teman-teman sekampung. Ada yang sebaya dan ada pula yang sudah dewasa. Cerita Meme Lindi cukup sekian dulu ya. Kita sambung lain waktu. Sekarang, teman-teman dapat melatih keterampilan pra-membaca dengan spelling B. Ambil beberapa kata dalam cerita. Misalnya, Kids. Mob. Pin. Jam. Leg. Atau Hills. Setelah mengucapkan katanya, Teman-teman dapat mengucapkan hurufnya. Hal ini disebut spelling B. Teman-teman boleh juga loh mengambil kata dari cerita yang lain. Atau teman-teman dapat berkreasi membuat cerita sendiri. Ketika teman-teman melakukan spelling B, Rekam dengan video dan dikumpulkan di Google Classroom ya. I think it's enough for today. See you next time. Goodbye. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!